Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman sosial semuanya Berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group Dan pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi Hasil cek saldo BKH tahap 3 Dan BPNT Alokasi Juni dan Bulan Juli 2022 Hari ini Kamis 28 Juli 2022 Ada 2 kabar gembira Untuk KPMBKH dan BPNT Yang berumur 40 tahun ke bawah Atau usia produktif Bagaimana informasi lengkapnya Teman-teman sosial semuanya Sebelum ke pembahasannya Channel ini akan berbagi Rezeki tambahan giveaway Total Rp. 100.000 setiap bulannya Hois untuk kalian Menonton setia Asyahra Media Group Caranya sangat mudah Silahkan tonton video-video kami Kemudian tinggalkan nyejak dengan cara like Dan komen di video-video kami Dengan nama dan daerah-daerah asal kalian Di komentar video-video tersebut Dan bagi teman-teman yang baru mengenal channel ini Dan belum subscribe Silahkan subscribe channel ini Dan tekan tombol loncengnya Supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita Dan tips dipermanfaat lainnya Dari channel ini secara gratis Karena channel ini akan selalu update Membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah Seperti PKH, BLT, BPNT, dan juga Prakerja Supaya kalian tidak ketinggalan berita Dan langsung saja kita ke informasinya Jadi teman-teman sosial semuanya Sebelum kita lihat bersama Hasil cek saldo PKH tahap 3 Hari ini hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 Sebentar saya akan sampaikan Dua berita gembira Khusus untuk KPM, PKH, maupun BPNT Yang usia produktif Atau 40 tahun ke bawah Jadi teman-teman sosial semuanya Seperti kita ketahui bersama Sebelumnya Kementerian Sosial Telah membagi penerima manfaat PKH maupun BPNT Menjadi 3 kelompok Yang pertama kelompok usia 40 tahun ke bawah Kemudian yang kedua 40 tahun sampai dengan 60 tahun Dan yang ketiga 60 tahun ke atas Dan dari 3 kelompok itu Ada 1 kelompok yang akan digraduasi ke pesertaannya Yaitu kelompok 40 tahun ke bawah Atau usia produktif Namun berita gembiranya Untuk KPM usia 40 tahun ke bawah adalah Saat ini Kementerian Keuangan Menolak revisi DIPA sesuai OTK baru Di tahun 2022 ini Yang artinya untuk penyaluran Bantuan PKH maupun BPNT Dilakukan seperti biasanya Jadi berita gembiranya Yang pertama adalah Bagi KPM, PKH maupun BPNT Yang berusia 40 tahun ke bawah Atau berusia produktif Masih tetap akan cair ya Untuk bantuan baik itu PKH maupun BPNT nya Alias tidak jadi dikeluarkan di tahun 2022 ini Kemudian kabar gembira yang kedua Bagi KPM, PKH maupun BPNT yang berusia produktif Atau 40 tahun ke bawah adalah Selain tidak dikeluarkan KPM, PKH maupun BPNT berusia produktif ini Nantinya akan mendapatkan bantuan berupa Stimulus yang bertujuan Agar KPM bisa secepatnya sejahtera Yaitu berupa program khusus kewirausahaan Dimana hal tersebut sesuai dengan keinginan dari Ibu Menteri Tririsma hari ini Yang mana tujuannya adalah dalam rangka mempercepat penanganan kemiskinan Jadi teman-teman sosial semuanya itulah tadi Dua berita gembira khusus kalian KPM, PKH maupun BPNT yang berusia 40 tahun ke bawah Atau usia produktif Baik teman-teman sosial semuanya Yang terakhir kita akan lihat hasil cek saldo PKH tahap 3 hari ini Hari Selasa 19 Juli 2022 Jadi kalian tidak usah bolak-balik ke mesin ATM untuk cek saldo Kalian tinggal duduk manis di rumah Lihat video-video kami setiap harinya Yang mengecek saldo PKH tahap 3 Supaya kalian mengetahui perkembangan Proses pencairan bantuan PKH tahap 3 Dan teman-teman sosial semuanya Terpantau hari ini hari kami Setanggal 28 Juli 2022 Cek saldo melalui ATM Saldo PKH masih zong Alias masih nol Kita doakan bersama ya teman-teman Semoga untuk bantuan PKH tahap 3 Segera dicairkan Amin Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!